Halo semuanya kembali lagi di channel youtube ladang sosmed di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara scroll otomatis di hp android seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube ladang sosmed oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya nah teman-teman untuk bisa scroll otomatis di hp android disini kita butuh satu aplikasi tambahan kita bisa download dari playstore ini kita langsung saja buka di playstore kemudian di kolom pencarian kita bisa ketikan asisten klik seperti ini kemudian kita search nah jadi untuk aplikasinya seperti ini teman-teman teman-teman bisa lihat untuk logo aplikasinya kita langsung saja install untuk ukuran aplikasi ini kecil ya teman-teman hanya 8,12 MB jadi teman-teman tidak perlu khawatir dengan ruang penyimpanan di hp kalian nah oke kalau sudah terinstall langsung saja kita buka nah jadi tampilan awal dari aplikasinya seperti ini ini kita beri izin kita klik izinkan setelah itu kita bisa klik aplikasi terinstall ini ada satu aplikasi nah disini ada asisten klik kemudian kita aktifkan kita izinkan nah oke jika sudah seperti ini sekarang kita langsung saja mulai layanan untuk mulai scroll otomatisnya ini kita klik nah ini kita batal nah jika sudah muncul navigasi seperti ini teman-teman tandanya ini sudah bisa kita gunakan kita oke nah oke sekarang kita keluar dari aplikasinya setelah itu teman-teman bisa buka kalian mau buka aplikasi apa misalnya instagram kah atau tiktok atau snack video terserah teman-teman disini saya coba buka instagram saya mau nonton reels di instagram oke disini kita langsung saja nonton reels nah teman-teman untuk menjalankan scroll otomatisnya disini kita klik dulu untuk icon scroll ini tanda panah ke atas kita klik kemudian kita tarik garis dari atas ke bawah seperti ini oke setelah muncul garis seperti ini kemudian kita klik pengaturan ini nah untuk waktu penundaannya disini teman-teman bisa atur supaya tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama nah untuk kali ini saya ubah waktu penundaannya menjadi 3000 mili detik atau ini jadi 3 detik teman-teman jadi nanti untuk waktu scrollnya itu selama 3 detik oke jika sudah langsung saja kita cek list kemudian untuk memulainya kita klik icon play ini nah kemudian disini teman-teman bisa atur untuk detiknya disini bisa 3 detik 5 detik disini saya taruh 3 detik kemudian kita klik play nah ini kita tunggu untuk scroll otomatisnya nah jadi seperti itu teman-teman sekarang untuk scroll otomatisnya sudah berjalan sudah berfungsi ya teman-teman nah oke ini selama 3 detik sekali akan men-scroll secara otomatis nah jadi caranya sangat mudah ya teman-teman nah jika teman-teman disini ingin menghentikan untuk scroll otomatisnya disini kalian bisa klik tanda merah ini yang kotak nah oke ini sudah otomatis berhenti untuk menghilangkan scroll otomatis ini kita klik saja icon silang ini nah maka akan hilang nah oke semuanya itu tadi tutorialnya bagaimana cara scroll otomatis di HP Android cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba